Pihak kepolisian akan menyelidiki motif sopir ambulans yang memviralkan video adanya pasien gawat darurat meninggal di dunia karena tidak dikawal dalam perjalanan ke rumah sakit. Penyelidikan ini dilakukan guna mendalami apakah ada unsur lain dalam kasus ini, pasalnya dari anggapan kepolisian terlihat bahwa mobil ambulans yang terekam dalam video tidak terhalang kemacetan. Kabupaten Umas Polda Sulsel, Kompenspol, Kombang, Suartana, Mataikan akan memanggil sopir ambulans tersebut. Komang membenarkan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah ada motif lain dalam kejadian ini. Komang memastikan pemanggilan terhadap sang sopir akan dilakukan dalam waktu dekat. Komang pun mengatakan jika melihat dari video yang beredar tidak terlihat bahwa ambulans terhalang kendaraan lain. Situasi jalan diakunya juga tidak terlalu macet. Masyarakat yang mendengar suara ambulans juga langsung menepi dan membukakan jalan. Diketahui beredarnya video sopir ambulans terjebak macet viral di media sosial. Sopir ambulans mengaku kewalahan karena tidak ada bala bantuan dari tim pembuka jalan. Akibatnya pasien yang hendak dibawa ke rumah sakit daya Maikasar meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan. Kami tidak dibukakan jalan, tidak ada tim eskor, pasien saya meninggal di atas mobil. Pengantaran dari Talasalapan menuju RS Dayak meninggal di URIP karena tidak ada yang membukakan jalan. Tidak ada bantuan tim eskor, pasien saya meninggal di mobil. Pak Polisi bagaimana ini? Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati